Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini saya akan mempraktekan cara membuat tempat kancing sembunyi pada baju kemeja atau kemeja batik yang saya buat ini ya. Perhatikan baik-baik, kita membuat tempat kancing sembunyinya itu di bagian kiri ya, di bagian badan bagian kiri teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini yang bagian kanan itu nanti tempatnya itu untuk tempat kancingnya, bukan untuk lubang kancingnya ya. Nah, ini nanti tempat kancing di sini teman-teman. Nah, yang ini untuk tempat lubang kancingnya, nanti ini yang dibuat tutupnya teman-teman atau supaya tersembunyi untuk kancingnya. Oke, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, langsung saja kita ke cara penjahitannya, pembuatannya. Nah, kita fokus ke badan bagian kiri ya. Di sini kita siapkan untuk tempat kancingnya teman-teman. Jadi, sebetulnya yang atas ini nanti untuk tutupnya, yang ini untuk tempat kancingnya atau lubang kancing teman-teman, untuk lubang kancingnya ya. Nah, caranya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini kita mulai menjahitnya itu dari bawah baju teman-teman. Karena, biar lebih mudah ya, tidak ngede. Jadi, tidak, apa namanya, yang banyaknya itu tidak di sini teman-teman. Tapi, di bagian sini ya, kalau bahasanya di saya itu disebutnya itu ngede teman-teman. Jadi, kurang bagus ya atau tidak mematuhi aturan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita praktekan. Nah, di sini untuk tempat lubang kancingnya, untuk ukurannya seperti ini ya. Bagian bawahnya jangan lupa kita lapisi pislin teman-teman seperti ini. Untuk panjangnya sesuaikan dengan panjang bajunya ya. Lapisi pislin, kemudian kita setrika sehingga menempel. Kemudian kita lipat jadi dua seperti ini ya. Nah, untuk lebar keseluruhan, untuk lebar keseluruhannya ini saya buat sebanyak 8 cm. Kemudian kita lipat jadi 2, berarti 4 cm teman-teman. Seperti ini ya. Oke, nah untuk tempat, untuk tempat kancingnya teman-teman. Di sini saya buat selebar 2,5 cm. Jadi nanti kita menjahitnya itu dari pinggiran kain ke jahitan 2,5 cm. Dapat dipahami ya? Nah, kita mulai dari bawah baju seperti ini. Bagian ini teman-teman kita letakkan di bawahnya seperti ini. Paham ya? Nah, kita letakkan di bawahnya. Kemudian kita rapihkan. Kita rapihkan seperti ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik ya. Untuk tempat lubang kancingnya, usahakan sedikit ke bawah daripada pinggiran bajunya. Seperti ini teman-teman. Jangan dipas. Apalagi sampai kelihatan keluar. Nantinya jelek seperti ini kelihatan keluar ya. Tapi turunkan sedikit ke bawah. Sehingga nanti tertutup dengan kain bajunya. Seperti ini ya. Nah, untuk tempat lubang kancingnya turun sedikit ke bawah. Sekitar 2 mm cukup ya. Nah, kemudian kita rapihkan seperti ini. Lalu kita jahit dengan lebar jahitan 2,5 cm. Dari pinggiran kain atau dari lipatan kain yang ini ya. Ke jahitan 2,5 cm. Perhatikan baik-baik. Oke, ini saya ukur dulu. Lebih bagus pakai garis ya. Kita garis dulu semuanya dari atas sampai bawah. Tapi di sini saya praktekan memakai filling saja ya. Nah, seperti ini 2,5 cm teman-teman. Nah, di awal kita ukur dulu 2,5 cm. Oke, seperti ini. Nah, kita kunci jahitan. Kemudian sambil menjahit, sambil kita rapihkan ya. Nah, bagian sini sambil kita rapihkan. Jangan sampai kelihatan untuk bagian bawahnya ya. Oke, kita rapihkan seperti ini. Nah, sekiranya sudah rapih, maka kita jahit teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi, lebih bagus kita buat garis dulu dari bawah sampai atasnya. Dengan lebar garisnya itu dari lipatan. Dari sini lipatan ya. Dari lipatan ke garis. Itu nanti sesuaikan saja. Di sini saya membuat, karena jahitannya itu dari lipatan kain ke jahitan 2,5 cm. Itu untuk dewasa cukup ya. Jangan terlalu lebar juga. Kalau 2 cm itu kayaknya tidak proporsional kelihatannya teman-teman. Jadi kayak kekecilan ya. Oke, kita rapihkan lagi seperti ini ya. Kita rapihkan supaya bagian bawahnya tidak kelihatan. Nah, kemudian kita jahit. Kalau teman-teman sudah bisa, bisa menggunakan cara seperti saya seperti ini ya. Tidak pakai garis. Tidak pakai garis. Oke, ini sudah selesai untuk tempat kancing sembunyinya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nanti ini untuk lubang kancingnya di bawah. Untuk lubang kancingnya di bawah. Jadi ini sebagai tutupnya seperti ini. Dapat dipahami ya. Nah, jangan lupa bagian kampuh jahitannya yang ini kita obras. Nah, kampuh jahitan yang ini kita obras ya. Ini akan saya obras. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman setelah di obras ya. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Ini sudah saya obras. Oke, ini untuk tempat kancing sembunyi. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Ini bagian untuk tempat kancing. Ini untuk lubang kancingnya yang kiri. Nah, kalau batik memang harus lebih teliti untuk di bagian gambar. Supaya gambarnya itu menyatu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Khususnya bagi teman-teman yang masih pemula. Di sini kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Kita berbagi ilmu. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.